Terima kasih. 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 Oke. Terima kasih. 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 ke Gazebo untuk bersiap melakukan adegan selanjutnya kita pantau bersama tampaknya memang masih menunggu keterangan selanjutnya dari pihak kepolisian terkait apa adegan yang akan dilakukan oke, seperti Anda sampaikan, tersangka berada di Gazebo setelah adegan dengan kedua anak dengan dua anak yang memang salah satunya korban, salah satunya adalah anak dari tersangka begitu naik ke atas kolam renang lalu ini sepertinya juga kembali untuk memberagakan adegan lagi karena memang menurut Anda yang tadi Anda sampaikan, ada 25 adegan yang sudah diperagakan hingga siang ini dari 49 adegan yang nantinya akan dilakukan oleh tersangka, begitu kita juga masih melihat bersama Renata dan juga Pemirsa bagaimana adegan dan rekonstruksi kematian dantri kolam renang di kawasan undang kelapa Jakarta Timur ini dilakukan sejumlah adegan satu persatu diperagakan oleh tersangka Renata ketika melihat gambar ini bahwa setelah dari Gazebo kembali ke pinggir kolam renang untuk selanjutnya bersama-sama meragakan adegan selanjutnya apa yang memang akan dilakukan selanjutnya adakah informasi yang Anda peroleh di sana karena memang ini petugas juga membawa boneka yang diumpamakan adalah korban dan anak dari tersangka ya Reza dan juga Saudara untuk menjawab pertanyaan Anda memang membutuhkan keterangan lebih detail dari polisi terkait dengan kronologi apalagi memang untuk rekonstruksi ini sendiri bertujuan untuk mengetahui dan mencocokkan keterangan dari saksi merunutkan kronologi apakah memang keterangan dari tersangka ini kemudian sudah sama begitu dengan para saksi yang hadir di sana jadi memang terkait dengan kronologi detailnya belum kami ketahui masih kita akan tunggu kronologi detailnya karena memang kalau dari informasi polisi kronologi yang dijelaskan itu baru terkait dengan adegan-adegan yang sudah dilakukan di Polda Metro Jaya yang berarti proses yang dimana tersangka ini mengajak korban untuk berenang kemudian ibunda korban mengantarkan korban ke rumah tersangka jadi memang terkait dengan detil-detilnya yang baru disampaikan polisi barulah proses sebelum dari TKP ataupun TKP kolam berenang begitu ya terkait dengan detil untuk proses bagaimana kemudian pembunuhan itu terjadi hal itu memang sudah dirilis oleh polisi yang dimana memang tersangka ini melakukan penenggalaman ataupun upaya penenggalaman ini sebanyak 12 kali terhadap korban dan ini momen yang kita tunggu yang dimana sudah dibuktikan dari CCTV juga bahwa upaya itu dilakukan sebanyak 12 kali dengan rentang waktu yang berbeda kemudian juga hal ini dilakukan di kolam berenang dengan kedalaman 1,5 meter dan disaksikan juga oleh anak tersangka sendiri jadi terkait dengan detil-detil kronologi ini pun juga masih digali oleh polisi karena balik lagi tujuan dari rekonstruksi adalah untuk mencocokkan apakah keterangan dari tersangka dan saksi yang berada di TKP ini sudah benar baru kemudian nantinya akan dirilis oleh polisi kronologi detil-detil usai rekonstruksi ini dilakukan resah adegan demi adegan dilakukan oleh tersangka di depan petugas dan juga memirsa di seluruh Indonesia yang menyaksikan breaking news Kompas TV hari ini dimana kita tahu bahwa Dante bocah yang berusia 6 tahun ini meninggal dunia pada 27 Januari 2024 saat berenang di kolam berenang Taman Air Tirutamas Mondoklapa, Jakarta Timur dan penyebab kematian korban yang ini tadi sempat anda sampaikan adalah akibat ditinggelamkan sebanyak 12 kali oleh tersangka dan kita juga masih menyaksikan saudara bahwa rekonstruksi kematian Dante di kolam berenang masih terus dilakukan ada 49 adegan yang nanti diperagakan oleh tersangka terkait dengan kematian korban saat ini korban dan juga anak dari tersangka digantikan dengan boneka yang diikut sertakan dalam rekonstruksi hari ini bersama tersangka di kolam berenang kita akan kembali ini melihat saudara dan juga Renata bahwa tersangka menunjuk bagaimana posisi saat itu dari korban dan juga anak tersangka yang ikut berenang di kolam berenang di kawasan Mondoklapa, Jakarta Timur lalu bagaimana ia juga ikut serta berada di dalam air di kolam berenang tersebut dan kita juga masih melihat bagaimana ia melakukan aksi pembunuhan tersebut kita juga masih akan menunggu begitu Renata siapa saja yang Anda lihat dari rekonstruksi di kolam berenang di kawasan Mondoklapa, Jakarta Timur yang hadir baik itu keluarga maupun kuasa hukum dari tersangka yang bisa saya gambarkan memang tentu rekonstruksi ini dihadiri oleh tersangka sendiri ini tidak diwakilkan oleh pemeran pengganti langsung diperagakan oleh tersangka Yuda Arfandi kemudian penyidik-penyidik dari Polda Metro Jaya Subtit Jakantra yang bisa kami pantau juga dari kejauhan ini ada Ibunda dari Dante yang didampingi oleh kedua rekannya lalu kemudian tentu untuk pemeran baik itu korban maupun anak dari tersangka ini diperagakan dengan menggunakan boneka yang bisa kami sampaikan juga Resa dan juga saudara saat ini merupakan adegan ke-29 tadi saya sudah sampaikan bahwa di adegan sebelumnya sekitar adegan 24-25 begitu tersangka ini mencoba untuk memberikan ataupun mencari kaca mata renang untuk digunakan oleh korban dan saat ini di adegan ke-29 Resa dan juga saudara ini merupakan adegan tersangka menyerahkan kaca mata renang atau akan meragakan pemberian kaca mata renang kepada korban tetapi tampaknya ini masih ada koordinasi sedikit yang dilakukan oleh kepolisian sebelum adegan tersebut diperagakan masih kita pantau bersama-sama Resa dan juga saudara apa adegan selanjutnya Resa iya yang juga menarik perhatian publik selain anak dari selebritas Tamara Tia Semara yang meninggal dunia oleh kekasihnya begitu ekspresi dari Ibunda yaitu Tamara juga menjadi perhatian publik bagaimana Anda melihat ekspresi yang ditujukan oleh Ibunda Dante pada saat rekonstruksi dilakukan dan digelar di kolom renang podoklah Pajang Al-Timur siang ini iya kalau yang bisa saya gambarkan tadi memang ekspresi dari Ibunda Dante pada saat memperagakan jumlah adegan tadi di Polda Metro Jaya Resa dan juga saudara yang tampaknya kalau dari kasat mata begitu ya kasat dan juga saudara dari ciri fisik mungkin bisa saya gambarkan tadi Samara Tiasmara di Bunda Korban ini memang tampak seperti kelelahan kantung matanya ini saya lihat tadi perhatikan cukup gelap memang kelihatannya seperti kelelahan tetapi memang untuk adegan-adegan yang dilakukan baik dari adegan 2 sampai adegan 13 sukses ataupun berjalan lancar dilakukan oleh Ibunda Dante meskipun memang tadi sempat ada mungkin hambatan-hambatan untuk berkoordinasi tentunya dengan penyidik apakah memang keterangan dari Tamara maupun keterangan dari Tersangka dan sejumlah saksi lainnya yang sudah di DAP begitu ya ini sudah cocok atau belum tetapi kalau yang bisa kami sampaikan memang Ibunda dari Dante ini masih terus memantau jalannya rekonstruksi yang dilakukan di Kolam Renang Palem di Jalan Raya Pondok Kelarta Jakarta Timur Resa ya Renata ini tersangka dan juga salah satu boneka apakah korma atau anak tersangka begitu sudah menjauh dari tepi Kolam Renang adegan keberapakah ini dan seperti apa jalannya rekonstruksi di sana ya Resa dan juga saudara ini saya lumayan kesulitan untuk melihat adegan keberapa tetapi yang bisa saya jelaskan memang posisi tersangka ini sudah bersama dengan korban sekedar informasi Resa dan juga saudara untuk korban ini memang diwakilkan dengan boneka yang berwarna merah ataupun topi merah dengan aksen merah sedangkan untuk anak tersangka ini menggunakan boneka yang berwarna merah muda baik untuk sekarang ini adegan ke-30 tampaknya ini sudah akan bersiap untuk melakukan adegan adegan penenggelaman tetapi masih kita pantau lagi tentu kita tidak bisa berandai-andai saudara bisa saja ini merupakan adegan untuk meluncur begitu ke tepi kolam tapi kita perhatikan saja nanti apa adegan selanjutnya akan dilakukan oleh tersangka dan penyidik dari subjek datang sekedar di kolam berenang dengan kedalaman 1,5 meter yang tadi Anda sampaikan Raden Adante Khalif Pramuditio atau Dante bocah berusia 6 tahun meninggal dunia dan ini rekonstruksi kematian Dante di kolam berenang terus dilaksanakan kepolisian dan juga tersangka dihadirkan serta ibunda dari Dante sendiri Tamara Tia Semara selebritas yang juga turut hadir selama rekonstruksi berlangsung Renata ini kalau misalnya saya bisa sampaikan kepada Anda gambar yang kita tampilkan ke pemirsa Kompas TV tersangka sudah mulai menepi dari lokasinya titik ia berenang bersama korban dan juga anak tersangka apakah sempat pindah lokasi kolam berenang dari kedalaman satu setengah meter ke tempat yang lebih dalam atau lebih rendah begitu atau seperti apa yang Anda ketahui Renata iya rasa dan juga saudara kalau yang kami pantau ini memang tentu kami juga terbatas karena berada di yang cukup sulit untuk melihat keterangan-keterangan yang ada di kolam berenang tetapi kalau yang bisa kami saksikan ataupun sampaikan ini memang sepertinya kolam berenang yang sedang terlihat di siswa Anda ini juga masih merupakan kolam berenang dengan kedalaman satu setengah meter sini sudah terlihat sejajar begitu ya korban bersama dengan anak dari tersangka kemudian ini tersangka juga sekarang sudah berada di sisi kolam berenang koreksi kalau saya salah Renata apakah posisi ini sama dengan posisi saat CCTV tersangka menenggelamkan korban yang sempat ramai di media sosial kalau memang sekilas memang kita ketahui juga CCTV-nya cukup muram begitu ya tetapi kalau misalnya kita perhatikan kemungkinan besar betul ini merupakan sisi kolam berenang yang tampak di CCTV yang sudah beredar di media begitu ya tetapi kita masih ingin saksikan apakah ini oh ya kalau yang kami lihat disini ini sudah merupakan adegan ke-31B yang dimana tampak tersangka sedang menenggelamkan korban dan upaya ini dilakukan sebanyak 12 kali kalau yang kami pantau ini sepertinya baru yang pertama kali adegan proses penenggelaman ini yang disebut oleh tersangka merupakan upaya melatih penapasan memang untuk jangka waktu kemudian berapa lama ini korban harus berada di bawah air ini beragam tetapi kalau yang salah satu yang kami ketahui ini selama 54 detik yang terlama jadi masih kita saksikan bersama-sama apakah nantinya polisi juga akan menunjukkan proses penenggelaman ini sebanyak 12 kali atau seperti siapa presa ya kita juga masih melihat karena memang dari gambar CCTV yang berada di media sosial dan juga rekonstruksi yang Anda saksikan saat ini pemirsa bahwa sisi lengkungan kolam berenang ini kurang lebih mirip dengan apa yang kita bisa pernah lihat di media sosial terkait dengan tersebar CCTV penenggelaman anak anak dari Tamara Tia Semara di kolam renang di kawasan Pondok Lapa Jakarta Timur adegan ke-31 yang tadi disampaikan oleh Jurnalis Kompas TV dan Rata Pangalo yang saat ini juga masih kita saksikan bersama bagaimana tersangka yang nantinya ini kita akan menihat cara menenggelamkan korban di depan mata anak dari tersangka sebanyak 12 kali dengan durasi paling lama menenggelamkan sekitar 54 detik dan ini juga kita masih akan melihat bagaimana proses berlangsung rekonstruksi yang dilakukan dan disaksikan seluruh masyarakat Indonesia melalui layar Kacau Kompas TV dan juga para petugas dan turut hadir juga ibunda dari Dante Taman Hatiya Semara bersemarkannya yang melihat bagaimana anaknya ditenggelamkan oleh sang kekasih di kolam berenang Pondok Kelapa Jakarta Timur Renata bisa Anda ceritakan kembali seperti apa informasi yang disampaikan polisi walaupun saya tahu bahwa Anda sulit sekali melihat secara detail dari lokasi yang Anda melaporkan saat ini dan informasi yang Anda peroleh begitu samar di sana namun bisakah Anda sampaikan apa yang memang disampaikan polisi walaupun samar-samar di sana Renata ya resah seperti sudah saya katakan tadi memang untuk adegan ini sudah sampai pada proses upaya penenggelaman atau yang disebutkan oleh tersangkas sebagai upaya melatih pernapasan dan kalau yang kami perhatikan ini sudah sampai ke adegan ke-32 baru saja ini tampaknya dari pihak inafis akan mengganti pelang yang biasanya menunjukkan ataupun menandakan adegan keberapa dan nampaknya ini sudah mulai diganti ke adegan ke-33 tentu kita tahu bahwa upaya penenggelaman ini dilakukan sebanyak 12 kali sementara ini sudah adegan ke-33 dan juga untuk total adegan rekonstruksi yang akan dilakukan adalah 49 tapi memang kemungkinan besar ini seluruh upaya penenggelaman ini akan diperlihatkan tetapi memang tentu ada jedah dalam waktu 12 kali upaya penenggelaman tersebut yang dimana kalau bisa Anda saksikan disini terlihat bahwa korban sedang yang diperagakan oleh boneka tentunya ini sedang berada di dalam kolam sendirian dimana anak dari tersangka ini kemudian sudah berada di tepi kolam tidak berada di dalam kolam dan tampaknya tersangka pun juga sedang di bawah agak menjauh jadi masih kita coba dengarkan bersama-sama resa dan juga saudara adegan apa yang kemudian sedang dipraktekkan oleh tersangka ini jadi masih ada sekitar puluhan adegan gitu ya karena memang ada 49 adegan jadi kita saksikan bersama-sama resa 16 adegan lagi yang belum diperagakan oleh tersangka kita juga masih menunggu bagaimana ini polisi melakukan rekonstruksi kematian dante di kolam bernang di kosan pondok lapa jakarta timur kita juga masih menunggu adegan apa dan keberapa ini karena memang informasi yang diperoleh oleh jurnalis kompas tv renata panggalo samar-samar di lokasi tapi kita bisa melihat bagaimana rekonstruksi dari mulai tersangka berenang bersama korban dan juga anak dari tersangka di kolam bernang pondok lapa jakarta timur dihadiri juga oleh ibu nda dari dante tamarati asmara yang hadir di sana untuk menyaksikan rekonstruksi kematian anaknya yang berusia 6 tahun dante di kolam bernang pondok lapa jakarta timur saya kembalikan informasikan kepada anda bahwa untuk korbannya juga anak tersangka digantikan oleh boneka dimana warna merah muda atau warna pink ini adalah anak tersangka sementara boneka dengan warna merah yang ada di dalam kolam bernang dalam air kolam bernang itu adalah korban dan ini kembali tersangka sudah masuk ke dalam kolam bernang begitu sudah nyebur di kolam bernang di kawasan pondok lapa jakarta timur renata renata bisa anda sampaikan ketika memang adegan 33 begitu sudah dilakukan butuhkah ini proses selanjutnya di adegan 34 atau seperti apa iya resa kalau yang kami pantau dari pelang yang dipegang oleh petugas inafis ini masih di adegan ke 33 D kemungkinan besar ini masih dilakukan koordinasi oleh penyidik tadi juga sempat disampaikan bahwa adegan ke 33 D ini tersangka kembali ke dalam kolam kemudian anak dari tersangka ini kemudian juga sudah masuk kembali ke dalam kolam adegan ke 34 A sepertinya ini akan dilanjutkan ke adegan ke 34 A disebutkan kalau saya tidak salah dengar memang cukup sama-sama resa dan juga saudara ini tampaknya Yuda Arfandi selaku tersangka ini disebutkan melihat atau mendonga ke atas kalau yang bisa saya jelaskan juga resa dan juga saudara ini memang dante ataupun korban ini berpegang di sisi kolam berenang sambil ikut dipegang juga oleh tersangka undak korban ini belum diketahui apakah ini sedang melakukan latihan pernafasan atau sedang melakukan latihan gaya berenang tapi tentu ini butuh konfirmasi lagi dari pihak kepolisian masih kita akan dengarkan sepertinya ini akan berpindah ke adegan 34 C pembenaman kepala korban kembali dilakukan ini selama 4 detik berdasarkan keterangan dari penyidik baik ini proses penenggelaman korban sudah dilakukan Renata bahwa gambar ini adalah gambar yang kita lihat di media sosial melalui CCTV yang tersebar penenggelaman korban sudah dilakukan oleh tersangka dan anak tersangka yang diperagakan oleh boneka berwarna merah muda tepat berada di tepi kolam berenang kalau kita lihat ada boneka yang masih ada di dalam kolam berenang berwarna merah muda ini berarti memang anak tersangka masih berada di dalam kolam kalau kita bisa coba ulur ke belakang setidaknya sudah ada dua adegan penenggelaman kalau kami tidak salah dengar karena memang informasinya lumayan sulit untuk didengarkan tetapi kalau tidak salah tadi sudah dilakukan upaya penenggelaman terus di adegan ke 34 juga dilakukan upaya penenggelaman lagi selama 4 detik ini sudah masuk ke adegan ke 35 kita saksikan bersama-sama apa adegan selanjutnya adegan ke 35 itu proses penenggelaman korban yang dilakukan oleh tersangka dimana anak dari tersangka juga masih berada di dalam kolaboran tersebut ini terus diperagakan oleh tersangka dengan dilihat oleh para polisi dan juga petugas Anda bisa gambarkan dimana saat ini posisi Tamara Tia Semara yang juga melihat rekonstruksi tersebut kalau yang bisa kami sampaikan memang situasinya ataupun posisi Tamara Tia Semara dari proses rekonstruksi ini kira-kira 5 sampai 10 meter jadi memang mungkin tidak tertangkap oleh kamera tetapi kalau memang yang kita lihat juga sebenarnya agak sulit untuk menggambarkan bagaimana kemudian ekspresi dari Bunda Dante karena saat ini Tamara Tia Semara sedang menggunakan kacamata hitam jadi masih kurang jelas bagaimana tetapi tadi memang Tamara Tia Semara ini mengikuti prosesi rekonstruksi adegan ini mulai dari tadi yang masih berada di sisi tepi kolam yang lain yang ada gazebo namun kemudian karena posisinya berpindah Bunda Dante juga ikut berpindah untuk menyaksikan dari dekat proses rekonstruksi yang sedang berlangsung sekarang ini sudah masuk ke adegan ke 37 oke adegan ke 37 akan beri dilakukan begitu oleh tersangka di dalam kolam berenang ada korban dan juga anak tersangka di dalam kolam berenang dan kita juga masih menunggu saudara rekonstruksi adegan per adegan karena memang ada 49 adegan yang dilakukan oleh tersangka dan kami juga masih bergabung dengan jurnalis kompas TV Renata Panggalo dan kami harus jeda sejenak saudara rekonstruksi terkait dengan kematian Dante di kolam berenang di kosa Pondok Kelapa Jakarta Timur masih yang kami hadirkan untuk Anda bersama jurnalis kompas TV Renata Panggalo dari lokasi rekonstruksi jadi Anda tetaplah bersama breaking news kompas TV selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih